Beredar rekaman kamera keamanan atau CCTV dari kos korban mahasiswa UI berinisial MNZ yang dibunuh oleh seniornya yakni AAB. Diketahui pelaku membunuh korban karena terbelit utang kegagalan investasi kripto. Dari informasi yang diterima, kejadian pembunuhan MNZ oleh AAB terjadi pada Rabu 2 Agustus 2023 lalu di sebuah kamar kos di daerah Depok, Jawa Barat. Kasus pembunuhan itu baru terungkap pada Jumat 4 Agustus 2023. Diketahui jasad MNZ ditemukan di bawah kolong tempat tidur kosnya dan terbungkus plastik hitam. Dilansir dari unggahan Instagram at fakta.indo pada Senin 7 Agustus 2023, tampak potongan rekaman CCTV yang memperlihatkan keakrapan MNZ dengan AAB sebelum aksi keji pelaku dimulai. Dalam potongan video tersebut, tampak MNZ tetap sopan dengan seniornya di kampus tersebut dengan membukakan pintu garasi kosnya dan mempersilahkan AAB untuk masuk. Setelah AAB masuk, MNZ juga menutup pintu kosnya. Selesai, sampelaku berjalan lebih dahulu yang disinyalir menuju kamar sang korban. MNZ yang mengenakan kupluk serta menyampirkan jaket almamater Universitas Indonesia tersebut datang ke kosan bersama AAB yang saat itu mengenakan sweater. AAB dan MNZ bahkan tampak seperti rekan biasa yang tidak memiliki kecurigaan satu sama lain dalam potongan video tersebut. Namun, nasib nahas tidak mampu dihindari oleh MNZ di mana ia malah meregang nyawa di tangan seniornya di kampus setelah ditusuk dengan pisau lipat oleh pelaku. Kini AAB telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah meminta maaf kepada pihak keluarga korban antas aksi kejinya tersebut. AAB nekat menghabisi nyawa korbannya di kampus itu karena ia terlilit hutang dari kegagalannya berinvestasi kripto hingga 80 juta rupiah. Diketahui lebih lanjut motif AAB untuk menghabisi nyawa MNZ ialah karena sang pelaku cemburu terhadap keberhasilan MNZ dalam bidang akademik di kampus. AAB juga merupakan mahasiswa sastra Rusia UI juga sempat terlilit hutang akibat merugi dalam berinvestasi di bidang kripto. Demi mengatasi kerugiannya di bidang investasi kripto tersebut, AAB sempat meminjam uang ke pinjaman online atau pinjol yang malah membuatnya semakin terlilit hutang. Tidak tanggung-tanggung, AAB menyimpan hutang 80 juta rupiah akibat kerugian investasi kripto dan pinjol tersebut. Akhirnya, AAB membunuh MNZ untuk mengambil barang-barang berharga korban seperti laptop dan handphone korban demi melunasi hutang dari pinjol dan membayar uang bulanan kosnya tersebut. Like dan subscribe sosial media Tribun Jateng